Hello brother and sister, how are you today? Welcome back to my channel, Mystery123, a channel helping you to get healthy, wealthy, and happy. Hari ini saya ingin mereview satu berita dari Oto Asia yang berjudul, Membeli Xenia Avanza Second atau Wooling Baru. Sebelum kawan-kawan menyimak berita ini, silahkan like and subscribe berserta loncengnya sebagai tanda Anda menghargai karya anak bangsa dan tanda setuju bahwa video ini bermanfaat buat sesama. Beli Avanza bekas atau Wooling, simak hitung-hitungan ini. Melalui otosia.com, Wooling memang jadi mobil MP Velo paling murah di kelasnya saat ini. Harga jualnya mulai dari Rp130 juta untuk Convero, tetapi ada pertimbangan lain kalau harga yang sama bisa buat beli Toyota Avanza atau mungkin Daihatsu Xenia bekas dengan harga kisaran yang sama. Meski usianya bisa lebih tua, 3-5 tahun, bahkan 8 tahun. Kalau sudah bicara usia, berarti siap-siap keluar uang buat perbaikan di luar servis umum. Apalagi baik Wooling maupun Avanza Xenia sama-sama punya masukan dari penggunanya. Entah bunyi ini itu atau mulai susah ini itu. Jadi, lebih untuk mana? Beli Avanza bekas atau Wooling Convero? Mari kita breakdown sekilas hitung-hitungannya. Budget Rp130 juta kalau lihat daftar harga Avanza Xenia bekas bisa dipakai buat beli model produksi tahun 2012-2016. Makin tua usianya, makin sip urusan pengeluaran biaya servisnya. Tapi apakah dengan harga segitu sudah pasti aman? Jawabannya harus langsung di tempat alias mesti dites. Andai kata bayar Rp130 juta, tetapi mesti keluar uang buat biaya perbaikan. Coba cek keluhan umum pemakai Avanza Xenia Second dan berapa harga spellpadnya. Avanza tipe lama sendiri pernah ramai dengan keluhan steering rack. Kondisinya sudah tidak bagus setelah pemakaian sekian tahun. Belum ada informasi terkini apakah Avanza tahun muda sudah mengalaminya? Cuma isu waktu itu, harga steering rack orisinalnya bisa buat beli sepeda motor second di kisaran Rp8 juta. Yang menarik, produk KW-nya sudah beredar dengan harga Rp1-Rp2 juta. Isu lainnya soal kipas untuk AC, extra fan yang mulai aus setelah pemakaian 5 tahun. Harga on the deal non-originalnya di kisaran Rp450.000 hingga Rp700.000. Kipas radiator Rp100-Rp200.000. Problem sektor kenyamanannya sendiri bisa jadi adalah kabin yang kurang kedap. Suara masuk dari luar, ngobrol sulit, dengar musik juga susah. Ini bisa terjadi karena karet-karet pintu sudah getas. Di samping memang lapisan kedap kabin Avanza yang kurang banyak. Biaya bikin kedap terbilang mahal. Servis penambahan lapisan sudah jutaan dengan estimasi Rp2,5 juta sampai Rp7 juta. Namun jika ganti karet getasnya saja di pasaran mulai dari Rp100.000. Keluhan untuk satu bagian pintu. Ketidaknyamanan lainnya bisa jadi di bagian kaki-kaki. Bunyi jeduk-jeduk menurut sejumlah sumber, bunyi itu bisa saja hanya karet stabilizer. Yang kalau diganti hanya berbiaya Rp30.000. Sementara kalau harus ganti shock breaker bisa mencapai Rp700.000. Dan ini harga di luar produk orisinil ya. Keluhan di luar itu bisa jadi adalah bagian mesin. Seperti injektor yang mesti dibersihkan. Busi atau karena pemilik sebelumnya kurang perhatian dengan urusan spek oli. Bisa juga lupa atau malas ganti oli dan filternya. Estimasi biaya servis Avanza rata-rata Rp900.000 sampai Rp1 juta lebih. Termasuk untuk pemakaian Rp100.000. Contohnya biaya servis di Tunas Toyota Bintaro. Atau contoh lainnya ganti plat kopling dengan total biaya Rp2 jutaan. Bagaimana dengan Wuling? Mobil ini terhitung masih seksi. Meski sejumlah laporan mulai muncul. Seperti bunyi-bunyi di bagian roda belakang. PR lainnya adalah dealer dan bengkel resmi yang belum begitu banyak. Alias masih berkembang. Namun, Wuling belakangan punya paket gratis perawatan selama 3 tahun atau sampai 60.000 km. Atau mana yang tercapai lebih dulu? Selama 3 tahun, pemakai bisa memanfaatkan gratis servisnya, jasa, maupun suku cadang mencakup filter oli. Kesimpulannya, Avanza sebagai produk Toyota punya suku cadang melimpah. Jadi, kalau punya budget Rp130.000.000 dan kurang yakin dengan kondisi mobil, maka mungkin cari yang harganya di bawah itu berikut konsekuensinya. Kalau mau mobil baru, Wuling masih aman. Setidaknya selama masa servis gratis berlaku. Sambil menunggu perkembangan dealer, bengkel, dan spare part-nya. So, kawan-kawan, sudah bisa memilih Avanza Second atau Wuling baru? Menurut saya, bagi Anda yang ingin sedikit repot dan lebih memilih brand ternama, maka Toyota Avanza atau Daihatsu Xenia menjadi pilihan yang tepat. Tetapi, bagi Anda yang tidak mau repot, harus bulat-balik ke bengkel, pilih-lah pilih spare part, belum lagi komplain jika spare part-nya ternyata tidak bagus, lalu harus balik kembali ke bengkel, maka Wuling adalah pilihan yang sangat bijak. Bukan hanya Wuling Convero adalah mobil baru, tetapi dari segi konsumsi bahan bakar, terbukti bahwa Wuling Convero menjadi mobil LMPV yang paling irit, di mana 25 km per liter bisa diraihnya, dibandingkan Avanza Xenia yang masih di kisaran 11-12 km per liter. Pertimbangan konsumsi bahan bakar sangatlah penting, karena itu akan menjadi keseharian pengeluaran sebagai beban kita untuk membiayai operasional usaha maupun bulat-balik kita dari rumah ke kantor. Saya suka irit, tapi bukan medit, daripada suka turbo, karena bikin dompet melongo, kosong melompong. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan buat Anda. I love you guys. Please don't forget to like and subscribe this channel sebagai tanda Anda menghargai karyanak bangsa, dan setuju bahwa video ini bermanfaat buat sesama. See you on my next video. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati